Kronologi saatnya pulang kerja Banjir Ini proses pencarian Tim Sar dan Dibantu oleh Warga di sekitar sini ya Atau sukarelawan Di Curug Agung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys Selamat berjumpa kembali dengan saya Hanif Vlogger ya Kali ini saya bukan mengajak untuk Berjalan-jalan Ataupun berwisata ya Tapi Untuk menelusuri Kejadian tentang Guru pabrik yang Terseret arus ya Ketika pulang kerja ya Seperti terlihat di videonya Di sebelah sana tuh Di tempat diketemukan Sepeda motornya ya Sepeda motornya ya Di sungai Ciasem sana ya Kejadiannya Terseret arus Dari sebelah sini guys Nah disitu ada Selokan tuh Yang menyeberang ke jalan Yang menyeberang ke jalan Kesana Hingga terseret ya Masuk ke Selokan di Sebelah Kanan ini nih Sebelah kanan Di Jalan ya Sebelah kanan jalan Nanti kita telusuri ya Selokannya kayak gimana ya Ataupun Kalinya ya Jadi dari area sana tuh Dari dauan sana Pulang ke arah segalerang Kesini ya Nah disini Pas pukul jam 5 sore itu Hujan besar dan Kali Ataupun Selokan yang berada di sebelah sana itu Meluap ya Sehingga melintas ke jalan Dan ini menyeberang Kayaknya motor ini persis Menyeberang ke sana Dan terseret Terbawa arus Ke selokan yang ada Di sebelah kanan jalan itu ya Nanti kita Kesana ya Oke Sambil Monton menyimak Jangan lupa untuk Mendukung channelnya Dengan cara Menekan tombol subscribe Like dan Share ya guys Ini lah sumber Apa Kali yang menyeret Korban ya Sehingga terbawa arus Sampai ke Sungai Besar Atau Sungai Ciasem ya Nah Ini Sebelum banjir Keadaannya seperti ini ya Kecil dan bersih ya Nah di sebelah sana itu Kayak ada semacam jembatan ya Nanti kita kesana Dilihat Mungkin ada Pintu air juga disana Sehingga Limpas ke sebelah sini ya Jadi airnya besar Nah si korban dari arah sana ya Dari arah dawan Menuju ke sini Ke segelerang Rencananya mau Ke Nyeberang ke sana ya Melewati Melewati Kali ini ya Selokan ini Nah hingga Masuk sini ya Terseret Si korban Masuk ke Kali ini ya Selokan ini Nggak terlalu besar ya Selokannya Nggak terlalu lebar Cuman Sangat dalam nih Kedalamannya Sekitar ada 3 meter ya Ini posisi air penuh ya Setelah banjir Dan ini jalan Tidak terlihat ya Terseret kesana Sampai ke Sungai besar ya Dan motornya Diketemukan di Lewi Yang namanya ya Di sungai Di FC Asam itu ya Atau Bagian sungai Yang paling dalam Antara pertemuan titik Di Kali ini ya Nanti kita kesana Kita lihat ya Oke kita berada di Kali yang di atas Jalan tadi ya Ternyata ini ada Irigasi ya Merupakan ini Jembatan Sipon ya Yang melalui Dari selokan ini Ini ada selokan Yang dari pegunungan Ini yang Membawa hanyut Korban ya Kalau keadaan banjir Airnya sangat Besar sekali ya Disini ya Sedangkan yang Irigasi ini Masuk ke Dalam Disini ya Tuh kita lihat Kalau Irigasi airnya bisa Diatur Besarnya ya Masuk ke dalam Dan keluar dari sana Tuh Dan ini adalah Air dari gunung nih Yang menyebabkan Pas banjir itu Sangat besar sekali Debit airnya ya Sehingga Menghanyutkan motor Si korban Oke kita Lihat ya Arah nanti Korban terseret Arusnya Nah ini Aliran sungai yang Tadi ya Kali Disini ngalir Yang dari pegunungan Dan masuk ke Arah jalan sana tuh Hingga Berpapasan Dengan Jalan ya Disini ada Gorong-gorong Cuman kalau Airnya besar Atau banjir Tidak tertampung Jadi airnya meluap Ke atas jalan ya Nah itu dia Terlihat ya Airnya masuk Gorong-gorong sini Namun Tidak tertampung Hingga Meluap Ke atas Ke atas jalan Dan menyeret Si korban Yang berada di Sebelah sana ya Dari arah pulang kerja Tidak melintas Ke rumahnya Ke sana Ke Saglerang Dan terbawa arus Sampai ke sungai besar ya Oke kita telusuri ya Kalinya Sebelah sana kita Sampai ke Sungai besar ya Sungai Siasem Atau sungai Papayan Oke sambil Menonton videonya Jangan lupa untuk Mendukung channelnya Dengan cara Menekan tombol subscribe ya Korban sampai Terseret Arus Kali ini ya Menuju sungai besar Ke sebelah sana Dan ini adalah Awal dari Jatuhnya motor Jatuh ke sini Dan terbawa ya Sempat Ditolong sama warga Ataupun temannya ya Yang bertiga katanya ya Tapi Tidak kuat ya Menahan Dari Tarikan air Sehingga Dilepas ya Sama temannya Kata Menurut Informasi ya Terseret Di sini ya Terus masuk Si korban Sama motornya Ini sangat Wah Gelap sekali ya Banyak Tumbuhan-tumbuhan Yang berakar Di sini Jadi rimbun Dan ini ya Jadi tidak nampak Ke Kalinya ya Kalinya sangat kecil Sekali Cuma kalau sudah Banjir Harusnya jadi besar ya Sehingga Mampu Menghanyutkan Orang Sama Motor Bung Kendaraan Terus Kesini Hajunya Di sana Kelihatan ya Ada bekas air Akhirnya Pasti naik Ke sebelah Ke Kelihatan Ada Tanaman Ataupun Rumput Yang terbawa Arus ya Jadi Begitu Besarnya Kalau Sudah Datang Banjir Nah Si korban Terseret air Dari Kita jalan Dari sana itu Masuk Kesini Hingga Ada sekitar 100 meter ya Dan bermuara Di sungai besar ya Yang berada Di bawah Warung tadi Itu tuh Yang terlihat Itu adalah Sungai besar Nah Di sana Diketemukan Motor Si korban ya Di Di Lowi Apa Di Sungai yang bagian dalamnya ya Terceret sampai Ke sungai besar Sana ya Kita lihat ya Seperti apa Sungai Besarnya Nah ini dia Kondisi Sungai Besarnya ya Sungai Papayan Ataupun Sungai Ciasem Dan disini Timsar sama Warga Masih Mencari ya Keberadaan Dari Korban Pegawai Pabrik ini Yang terseret Arus ya Mudah-mudahan Diketemukan ya Segera Mungkin Karena Khawatir ya Keluarga Ingin melihat Kondisi Keadaan Korban Sebenarnya ya Nah untuk Motor Diketemukan Di Sungai bagian dalam Ini ya Dekat Muara Dari Kali ini ya Posisinya Di sebelah sana Itu motor Diketemukan Dan sudah Diangkat ya Kemarin Kalau gak salah Ini kejadian Udah yang Ketiga hari Namun Si korban Belum muncul ya Semoga Cepat Diketemukan Disini Antusias Warga Dan keluarga Mungkin Masih Menyaksikan Proses pencarian Di Sungai Papayan Ataupun Sungai Ciasem ini ya Mudah-mudahan Korban Tidak jauh Dari Sini ya Kronologi Pulang kerja Banjir Banjir Lewat jalan Panetta Seberang orang Kerjaan Kerjaan Nama Ngera Abring Berdanya Abring Paneri Anulaima Atas Muntas Sayet Tidak 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 Pandori Berang Sorangan Tidak 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 Busu Oh Berarti Lewat Motor Anula Ditemukan Sudah lewat Terima kasih Korban Ini proses Pencarian Tim Sar Dan Dibantu Oleh Warga Di sekitar Sini ya Sokarelawan Di Curug Agung Terima kasih Oke guys Saya akan Menginformasikan Jika Korban Diketemukan Secepatnya Untuk itu Jangan lupa Untuk Menekan Dan mendukung Channelnya Dengan cara menekan Ataupun bisa 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 dilihat Di video Ini ya Oke Kawan-kawan Teman-teman Semuanya Saya Handip Undur diri Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax